Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian Sekali lagi, nama Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Kali ini pula SPRM membuat pendedahan yang amat mengejutkan Dari pada sebuah artikel biharian.com, SPRM akan panggil Sanusi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sudah memanggil 12 saksi berhubung Kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian unsur nadir bumi RII di Kedah Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azambaki berkata Semua saksi dipanggil itu sudah dirakam percakapan bagi membantu kertas siasatan Beliau berkata, pihaknya juga menjangkakan akan ada lagi saksi dipanggil Untuk dirakam percakapan termasuk Menteri Besar, Datuk Seri Muhammad Sanusi Saya tidak nafikan, Muhammad Sanusi juga akan dipanggil Kerana surat berhubung dengan perlombongan yang tular itu ditanda tangani oleh beliau Antara yang kita akan tanya, perkara itulah surat berhubung perlombongan Sebab surat itu tular, kalau betul, betullah seperti yang dikatakan Dan jika tidak betul, beliau kena nyatakan Katanya, selepas program Caknah Rasuah SPRM bersama MediaZone Timur di sebuah hotel Ditanya, bila Menteri Besar Kedah itu akan dipanggil Azam bagaimanapun berkata ia belum diketahui lagi Bila akan panggil, belum tahu lagi Kerana saya serahkan kepada pegawai, penyiasat dan mereka akan tentukan bila akan dipanggil Dalam pada itu, Azam berkata, pihaknya percaya Ramai lagi saksi lain perlu dipanggil dan setakat ini tidak ada ahli politik yang dipanggil dalam kes terbabit Beliau juga mengesahkan pihak pegawai, penyiasat sedang mengesan beberapa individu luar dari Cina Saksi yang kita sedang kesan ini dikatakan membuat pelaburan kepada perlombongan RII ini Dan pegawai, penyiasat sedang mengesan saksi-saksi ini Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak, setelah Malaysia dikejutkan Dengan nama Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Setelah penahanan beliau setelah menerima pertuduhan di mahkamah Dua pertuduhan, dan dibawa akta hasutan Akhirnya, ramai yang bertanya Apakah yang akan berlaku kepada Sanusi Apakah status Muhammad Sanusi hari ini Adakah setelah banyak yang cakap Pas dan Sanusi tidak perlu ataupun tidak dibenarkan mengikut PRN Disebabkan tindakan Muhammad Sanusi yang keterlaluan Pada akhirnya, banyak saja komen yang diterima Sanusi sendiri Terutamanya kepada, daripada, dari netizen Terutamanya dari pengundi-pengundi PHBN Kerajaan Perpaduan hari ini Nah, dalam satu komen Dari, daripada sebuah video di dalam channel ini Komen yang amat mengejutkan Adakah Sanusi bakal dibuang daerah? Adakah Sanusi bakal letak jawatan? Adakah jawatannya semua bakal hilang? Sebagai adun, sebagai pemimpin PAS, sebagai Menteri Besar Geda Sedara-sedara, dalam satu komen Dalam video ini Di dalam channel ini Ada terdapat satu komen yang amat mengejutkan Sepatutnya, dia ini dibuang daerah Halau lah di mana tempat yang boleh menerimanya Nah, sedara-sedara, komen daripada salah seorang viewers di dalam channel ini Menyatakan, sepatutnya dia ini dibuang daerah Nah, sedara-sedara, sudah pasti penerimaan buruk dari kebanyakan orang Terutamanya rakyat Selangor sendiri Saya melihat di dalam beberapa platform media sosial Di Youtube, Twitter Ada yang mengatakan Rakyat Selangor sendiri Tidak menyukai Tindakan yang telah dilakukan Muhammad Sanusi yang menyentuh Kedudukan Sultan Selangor Di dalam ucapannya yang viral baru-baru ini Sedara-sedara, akhirnya Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri Membuat kenyataan yang mengejutkan Sanusi sendiri Akta hasutan Tidak dapat dielakkan Dalam hal berkaitan raja-raja Perdana Menteri Anwar Ibrahim Menegaskan kedudukan raja-raja Melayu Tidak wajar dijadikan bahan dalam ucapan-ucapan dan perbahasan politik Justeru katanya Memandangkan Menteri Besar sementara Kedah Muhammad Sanusi telah menyentuh Mengenai raja-raja Penggunaan akta hasutan terhadapnya Tidak dapat dielakkan Nah, seder-sederan adakah dengan ini Muhammad Sanusi Yang mewakili pas Seperti ada beberapa pemerhati politik Yang juga telah membuat kenyataan Membuat ulasan Yang meminta Sanusi dan parti yang diwakilinya Supaya Sanusi dan parti yang diwakilinya itu Yaitu pas Tidak diundi Semasa pilihan raya negeri Disebabkan Tindakan Muhammad Sanusi Yang amat keterlaluan Sehingga beliau dapat Menerima pertuduhan di bawah akta hasutan Nah, seperti apa yang dinyatakan Perdana Menteri sendiri Bahwa akta hasutan Tidak dapat dielakkan Dalam hal berkaitan raja-raja Dalam sebuah artikel dari Malaysia Kini Saya dari segi dasar Elakkan penggunaan akta hasutan Jadi yang ini Bila menyentuh Kedudukan raja-raja Harus kita pelihara Sanjung dan elak jadi Suatu wacana Perbahasan politik yang tidak sihat Soal kritik Perdana Menteri Saya tak pernah gunakan itu Sebagai suatu alasan Bagi mengenakan tindakan Di bawah akta hasutan Itu adalah kenyataan Dari Perdana Menteri sendiri Nah, pada akhirnya Komen Dari Viewers channel ini Menyatakan bahwa Sepatutnya Sanusi dibuang daerah Menurut anda, saudara-saudara Apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan subscribe Apa yang bakal berlaku Kepada Muhammad Sanusi Akhirnya dalam sebuah artikel Dari Sinarharian.com Yang bertajuk Sanusi hilang status Menteri Besar Kerusi Adun Jika bersalah Jadi, dua status tertinggi Muhammad Sanusi Yaitu Menteri Besar Kedah Dan juga sebagai Menyandang Kerusi Adun Nah, jika bersalah Beliau akan Hilang status Menteri Besar Dan juga Kerusi Adun Adakah dengan ini Perikatan Nasional Pas Bakal hilang Satu lagi kerusi Dan Dan akan Jawatan Sanusi Sebagai Menteri Besar Kedah Juga Bakal tamat Di dalam sebuah ulasan Ataupun dalam sebuah artikel Dari Sinarharian.com Sanusi hilang status Menteri Besar Kerusi Adun Jika bersalah Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Tidak bermasalah Untuk bertanding Pilihan Raya Negeri Dun Kedah nanti Walaupun Berdepan Dua bertuduhan Di bawah Akta Hasutan 1948 Akta 15 Di Mahkamah Session Selayang Pada Selasa Bagaimanapun Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah Berkata Penyandang Dewan Undangan Negeri Dun Jeneri Itu Berisiko Hilang status Sebagai Menteri Besar Kedah Dan Kerusi Dun Yang mungkin Dimenangi Beliau Pada pilihan Raya Negeri Nanti Jelasnya Senario itu Hanya benar-benar Berlaku Jika Sanusi Disabitkan Bersalah Dan Dijatuhkan Hukuman Melebihi Had hukuman Yang membawa Kepada Ketidaklayakan Menjadi Wakil Rakyat Adakah Senario ini Bakal Benar-benar Berlaku Adakah Keputusan Ini Bakal Benar-benar Berlaku Sekiranya Sanusi Memang Disabitkan Bersalah Bersalah Dibawah Dibawah Pertuduhan Dibawah Akta Hasutan 1948 Akta 15 Walaubagaimanapun Beliau masih Boleh bertanding PRN Namun Peguam Muhammad Hanik Katri Abdullah Berkata Penyandang Dun Jeneri itu Berisiko Hilang Status Sebagai Menteri Besar Kedah Dan Kerusi Dun Yang mungkin Dimenangi Beliau Pada PRN Nanti